Menjaga stabilitas keamanan jelang pelaksanaan pemilu 2024, TNI Polri beserta seluruh elemen masyarakat Jawa Barat menggelar deklarasi damai di Kabupaten Ciamis. Acara ini langsung dipimpin Kepala Stab TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Agus Subianto, beserta jajaran Kodam Siliwangi dan Polda Jawa Barat. Guna menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan pemilu 2024, TNI dan Polri kini meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan, baik berupa bencana alam maupun konflik sosial. Seperti disampaikan Kepala Stab Angkatan Darat, Jenderal TNI Agus Subianto, saat memberikan pengarahan dalam acara deklarasi pemilu damai tahun 2024 tingkat profesi Jawa Barat yang digelar di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi Kompleks Islamik Center Ciamis, Senin Siang. Di hadapan seluruh penyelenggara serta pemilu 2024, KASAT mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah menjelang pelaksanaan pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai. Disampaikan KASAT, untuk meningkatkan kualitas demokrasi harus menghindari terjadinya polarisasi politik identitas masyarakat karena beresiko dapat memecah belah bangsa. Selain itu, KASAT juga meminta seluruh aparat TNI dan Polri agar menjaga netralitas dalam pemilu. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Apabila prajurit TNI terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka diharuskan keluar dari institusi. Kita berharap pemilu 2024, kita sepakat untuk jenamannya. Nanti pada pelatangannya, ini lapangan kita akan berjumpul sama-sama. Kita ini Polri dengan semua elemen masyarakat untuk bersatu, untuk mengamankan kondusivitas wilayah. Itu ada kerawanan-kerawanan, apakah kerawanan itu alam atau benar-benar alam itu bisa bencana alam, benar-benar alamnya itu ada politik sosial dan sebagainya, apa-apa, tanya ada di luar. Selepas menggelar deklarasi damai, Kepala Staf TNI Angkatan Darat kemudian membagikan ribuan paket sembako serta pengobatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Ciamis. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Redert TV melaporkan.